Selamat menikmati Mungkin kita bisa sama-sama lihat satu ayat di Ibrani pasal 11 ayat 6 Kalau bisa multimedia tolong ditayangkan Ibrani pasal 11 ayat 6 Firman Tuhan berkata seperti ini Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah Ya harus percaya Allah ada Bukan cuma Allah ada tetapi dia masih ada Dan dia akan ada selama-lamanya Dan yang ketiga adalah Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Setiap kali sewaktu kita menghadapi tantangan kehidupan Kita selalu fokusnya adalah kemasalah kita Kita lupa berpaling kepada Allah Tetapi jikalau saudara lagi menghadapi tantangan kehidupan Jikalau saudara bisa meninggalkan mata saudara atau fokus saudara kepada masalah kita Dan kita berpaling kepada Allah disitulah iman akan datang Dan janji Tuhan adalah iya dan amin Tuhan berkata Ia akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Jadi dari sini kita tahu iman itu sangat penting Iman adalah dasar dari kepercayaan kita dan kekristianan kita Setuju saudara? Ya setuju ya Tanpa iman tidak mungkin bahkan kita bisa terima keselamatan kita Setuju? Setuju ya Tetapi di Yaakobus pasal 2 ayat 17 Firman Tuhan berkata seperti ini Yaakobus pasal 2 ayat 17 Kalau bisa ditayangkan Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Oke saya mau bertanya sekarang Perbuatan semacam apa yang dikatakan Yaakobus disini? Ayo kalau bisa jawab perbuatan apa Apakah perbuatan kebaikan Contoh bakti sosial memberi makan kepada anak-anak janda-janda Apakah iya? Kok diem? Iya? Iya atau tidak? Bisa ada yang iya Ada yang tidak Jadi belum yakin ya Apakah ini ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan Contoh pelayanan? Contoh mungkin Jadi usher Mungkin jadi guru sekolah minggu Dan lain-lain Iya atau tidak? Bisa Oke Oke Jikalau saudara membaca Penterjemaan dari Ibrani dan Gerika Amplify klasik version Oke Dan saudara terjemahkan Saudara gali Bahasa awal-awal Yaakobus pasal 2 ayat 17 Firman Tuhan berkata seperti ini Saya terjemahkan langsung dari Ibrani, Gerika dan bahasa Inggris ya Demikian juga halnya dengan iman Jikalau imanmu tidak disertai Perbuatan-perbuatan ketaatan Yang menuju kepada pertobatan Pada hakikatnya imanmu tidak berfungsi Tidak bernilai Tidak efektif Dan bahkan tidak sanggup menyelamatkan jiwamu Wow Wow Jadi Iya saya tahu Perbuatan bakti sosial itu sangat penting Sebagai umat yang mengasihi Tuhan Karena kalau kita mengasihi Tuhan Jika kita pun harus mengasihi sesama Setuju saudara? Setuju ya Dan perbuatan perlayanan itu pun sangat penting Tidak pernah saya melihat ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Tetapi tidak melayani Tuhan Tidak pernah Ya Itu juga sangat penting Tetapi apa yang ditulis Yaakobus disini Tidak ada hubungannya dengan perbuatan bakti sosial Tidak ada hubungannya dengan perbuatan pelayanan di gereja Tidak ada hubungannya dengan perbuatan apapun Kecuali perbuatan-perbuatan Tentang pertobatan diri sendiri Artinya apa? Artinya Menjaga Supaya tingkah laku Dan karakter kita Menyerupai Tuhan Amen Amen ya Saya asal Medan 26 tahun yang lalu Saya pindah ke Singapura Dan sekarang sudah menjadi warga negara Singapura Tetapi 5 tahun yang lalu Tuhan berkata Jangan lupa bangsamu Jangan lupa negaramu Ini ya saya sudah 26 tahun di Singapura Saya sudah lupa ibaratnya Ibaratnya kacang lupa sama kulitnya Terus saya tanya Tuhan di mana bangsaku ya Saya ditunjukkan paspor yang warna hijau Yang sudah dipotong Karena kalau kita serahkan warga negara kita Kita harus potong paspor kita Dan 5 tahun yang lalu pun Saya dan suami bersama Balik ke Indonesia Melayani di Indonesia Dan hampir setiap bulan kita datang ke Indonesia Jadi sekali Indonesia Tetap Indonesia Amen Kenapa jauh-jauh dari Medan Saya pergi ke Singapura Saya dilahirkan di suatu keluarga yang cukup miskin Papa saya pemabuk Penjudi dan sering pukul mama saya Jadi sewaktu saya usia 18 bulan Papa saya kabur dari rumah Dan meninggalkan saya Dua cici dan mama di Medan Saya bertumbuh di dalam keluarga Yang serbah kekurangan Sewaktu usia 21 tahun Saya bertemu dengan pengusaha Singapura Yang datang ke Indonesia Bukan yang ini ya Yang ini versi yang baik Oke Dan sewaktu itu dia usianya 31 tahun Dan saya 21 tahun Dan begitu dia melihat saya Dia berkata I fall in love with you Aku jatuh cinta sama kamu Dan aku mau menikah dengan kamu Dan kamu akan kubawa ke Singapura Semua akan baik Masa depan baik Keuangan baik Semua baik Saudara mau? Mau gak? Maunya cepat ya Itulah aku Saya bilang oke Saya mau Sewaktu saya berkata saya mau Dia berkata Saya ada penyakitnya Penyakitnya apa? Hemophilia Ada yang tahu hemophilia apa? Hemophilia adalah Betorak belakang dengan leukemia Leukemia kekurangan sel darah merah Jadi mereka harus infus darah merah Di dalam tubuhnya Hemophilia kekurangan sel darah putih Jadi mereka harus infus darah putih Di dalam tubuhnya Seorang yang punya penyakit hemophilia Jika mereka punya anak laki-laki Anak laki-laki ini 90 persen akan mendapatkan hemophilia juga Dan jika mereka punya anak perempuan Anak perempuannya akan menjadi pembawa Virus hemophilia Jadi dikelak hari Anak perempuan ini Kalau adalah anak laki Sama Jadi penyakit semacam ini Dari generasi ke generasi Turun temurun Tidak ada obatnya Tidak ada penyembuhannya Tidak bisa diapapain Saudara masih mau menikah? Kayak begini? Gak mau? Mau? Enggak ya Disini penuh dengan hikmat ya Dulu saya buta Tetapi sekarang saya bisa melihat Puji Tuhan Saya tetap berkata Iya saya mau menikah Sewaktu itu saya belum kenal Tuhan Kenapa? Karena Saya mau Cepat kaya Cepat enak Cepat nyaman Setuju saudara? Tetapi Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan ya Di dalam Tuhan tidak ada jalan singkat Amen Sebab melalui proses Disitulah kita akan bertumbuh secara rohani Amen Saya menikah Sewaktu saya usia 21 tahun Terus 6 bulan kemudian saya pun hamil Terus dia berkata Kamu pergi ke Singapura Melahirkan di Singapura Biar anak kita bisa menjadi warga negara Singapura Saya melahirkan anak saya di Singapura Sewaktu ketiga hari Dokter bilang anak kamu ada masalah Kelima hari mereka mengambil tiga kesimpulan Yang pertama Anak kamu Jantungnya bocor tiga lubang Itu yang pertama Yang kedua Karena The right venticle Itu sangat tebal Itu menghambat Darah dan udara Untuk mengalir ke bagian kepala atas Karena itu Anak kamu otaknya rusak Itu yang kedua Yang ketiga Adalah Anak kamu Down syndrome Saudara tahu kan Down syndrome Itulah tiga hal Yang dikatakan Kepadaku Dan waktu itu Aku belum kenal Tuhan Aku gak bisa terima Dan dokter bilang Anak kamu tidak akan Lewat tiga bulan Dan pasti mati Dan karena itu Gak bisa dikeluarin Dari rumah sakit Dan oleh karena itu pun Aku gak bisa balik Ke Indonesia Tetapi kiranya Hal buruk Tidak berhenti disitu Papanya Datang melihat kita Di rumah sakit Dan begitu dia melihat Kondisi kita Dan dia berkata Seperti ini Kayaknya kita sudah Tidak bisa bersama lagi Kita sudah tidak cocok Dan dia pun Keesokan harinya Meninggalkan kita Saya berdua Dengan anak saya Di rumah sakit Di tanah asing Yang saya tidak tahu Bahasanya Tidak tahu kebudayaannya Tidak punya orang tua Mama saya masih di Medan Tidak punya teman Tidak bisa apa-apa Dan diam-diam Saya buktik Diam-diam Saya balik ke Jakarta Sewaktu itu rumah kita Di ada di Green Garden Diam-diam Saya masuk Di rumahku Diam-diam Saya buka Pintu kamar tidurku Dan saya melihat Ada seorang wanita Yang tidur di ranjangku Dan memakai pembantuku Dan memakai supirku Dan hati ini Hancur Dan saya berkata Kepada Tuhan Jikalau sungguh Ada Tuhan Engkau harus turun Membuat aku Sebab bahkan bernafas pun Sakit Saya balik ke Singapura Harapan semua Sudah hancur Terlalu malu Untuk berkata kepada Mama saya Yang masih ada Di Medan Sewaktu itu Saya keluarkan Anak saya dari rumah sakit 14 lantai Saya gendong anak saya Saya mau terjun Karena sudah Tidak ada lagi harapan Disitulah Tuhan Yesus Bertemu Dengan aku Dan dia memberi Aku satu ayat Yowel pasal 2 Ayat 25 Dan 26 Yowel pasal 2 Ayat 25 Ayat 26 Firman Tuhan Berkata Semua yang bertahun Tahun Dimakan belalang Aku akan pulihkan Kepadamu Engkau akan makan Dengan kenyang-kenyang Dan akan menyembah Alamu yang sudah Memperlakukanmu Secara ajaib Sebab umatku Tidak akan Dipermalukan Amen Roma pasal 10 Ayat 11 Roma pasal 10 Ayat 11 Firman Tuhan berkata Karena kitab suci Berkata Barang siapa Yang percaya Tidak akan Dipermalukan Amen Jikalau saudara Membaca Versi Ibrani Greka Dan bahasa Inggris Amplify Classic version Oke Firman Tuhan ini Berkata Seperti ini Barang siapa Yang percaya Apa sih itu Percaya Makanya Firman Tuhan Berkata Kita tidak bisa Cuma percaya Sekedar di bibir Tetapi Hati kita Begitu jauh Sebetulnya Jikalau saudara Gali Bahasa Awal-awal Kata percaya Terjemahan Gerika Dan terjemahan Ibrani Kata percaya Itu terdiri Dari Tiga kata Kecil Percaya Itu artinya Taat Sepenuhnya Percaya Itu artinya Bersandar Sepenuhnya Percaya Itu artinya Yakin Sepenuhnya Jadi jikalau Saudara Mulai hari ini Kalau saudara Membaca Firman Tuhan Setiap kali Ada kata Percaya Keluar Itu artinya Taat Yakin Dan Bersandar Sepenuhnya Bukan cuma Percaya Doang Di bibir Amen Jadi secara Keseluruhan Kalau saya terjemahkan Langsung dari Ibrani dan Gerika Di firman ini Di Roma Pasal 10 Ayat 11 Firman Tuhan Berkata seperti Barang siapa Yang percaya Yaitu Taat Yakin Bersandar Sepenuhnya Kepada dia Mereka Tidak akan Pernah Dipermalukan Mereka Tidak akan Pernah Kecewa Amen Ayo beri Tepuk tangan Kepada firman Tuhan Yang begitu Luar biasa Amen Terus Gagal Bunuh diri Karena bertemu Dengan Tuhan Saya mulai Mau hidup baru Di Singapura 22 Waktu saya Usia 22 tahun Itu sekitar 25 tahun Yang lalu Di Singapura Mau cari Pekerjaan Mau hidup baru Orang-orang asing Seperti saya Sewaktu itu Saya tidak tahu Bahasa Inggris Tidak tahu Bahasa Mandarin Itu sangat Susah Bukan karena Hari ini Saya terima Tuhan Yesus Besok tiba-tiba Saya jadi OKB Setuju? Tidak ada yang Begitu kan Jadi saya tetap Harus cari kerja Tetapi ada Suatu kekuatan Di sini yang Tuhan berikan Saya panggil Mama untuk Datang jaga anak saya Dan saya bisa Cari kerjaan Saudara Mau tahu pekerjaan Pertama saya Di Singapura Itu apa? 25 Tahun yang lalu Saya jadi Sepam Di FNN Coca-Cola Saya mirip Sepam Kenapa Saya jadi Sepam Mau cari kerja Orang asing Seperti saya Yang ibaratnya Pendidikan saya Saya cuma tamat SMA Kalau tamat SMA Di Singapura Itu ibaratnya Kayak Kekurangan Pendidikan Tidak ada Pengalaman Pekerjaan Tidak tahu Apa-apa Saya coba Office Tidak ada yang Mau Saya coba Kentucky Fried Chicken Tidak ada yang Mau Coba McDonald Tidak ada yang Mau Saya Saking Ini Tidak tahu Kamu mau kerja apa Saya masukkan Resemi Di Recruitment Agency Mereka lihat Apa sih yang kamu pinter Lihat Lihat Kayaknya Tidak ada Satupun yang Kamu pinter Pengalaman kerja Tidak ada Pendidikan Tidak ada Oh ada Satu yang Kamu hebat Bahasa Indonesia Saya masukkan Kamu Ke ini Jadi Sepam Di sana Rekanmu Semua Melayu Kamu tidak Ada masalah Untuk Berkomunikasi Dengan dia Saya berkata Ya Sudahlah Oke Tuhan Saya jadi Security Saya begitu Miskin Satu jam Gaji saya Dua dolar Tujuh puluh sen Anak saya Sakit terus Kalau makan Satu hari Cuma bisa sekali Nasi bungkus Nasi ayam Saya beli Saya harus pisahkan Setengah Untuk siang Setengah lagi Untuk malam Breakfast Is a luxurious Item Tidak pernah Sarapan Kalau saya beli Roti Saya harus potong Saya makan kulitnya Biar anak saya Bisa makan Yang bagian putih Semiskin itulah Saya Dulu Tetapi Tuhan Adalah Tuhan Yang memegang Janjinya Sesuai dengan Firman Tuhan Amen Saya pegang Itu Yoel Pasal 2 Ayat 25 26 Saya pegang Itu Roma Pasal 10 Ayat 11 Aku tahu Dan sungguh-sungguh tahu Asalkan Aku taat Sepenuhnya Bersandar Sepenuhnya Yakin Sepenuhnya Kepada Tuhanku Aku tidak Akan pernah Dipermalukan Aku tidak Akan pernah Kecewa Amen Supervisor saya Datang melihat aku Ngapain kamu disitu Masih mudah Kasian banget Mau enggak Kirim ke Les Bahasa Inggris Nanti pulang Kamu bisa jadi Operator You know Operator dulu Halo Halo Everyday Saya bilang Oke Mau Kesempatan datang Saya pergi ke Les Bahasa Inggris Saya pulang-pulang Jadi operator Singkat cerita Dalam Waktu 10 tahun 10 tahun Dari seorang Sakpam Dikasih les Bahasa Inggris Saya balik Ke perusahaan itu Saya menjadi operator Dari operator Saya menjadi administrator Dari administrator Saya disekolahkan lagi Saya pulang Saya menjadi manager Dari manager Saya disekolahkan lagi Saya pulang Saya menjadi senior manager Senior manager Dikuliakan lagi Saya pulang Menjadi general manager Dari general manager Dikuliakan lagi Saya pulang Menjadi Managing Direktur Amen Dan tidak berhenti Di managing director tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu usaha, bukan usaha biasa-biasa, tetapi usaha yang kita mengambil dananya untuk memberi makan kepada anak-anak miskin, janda-janda dan anak yatim. Jadi saya dan suami saya 200 persen, kenapa? We are 100 persen business person, 100 persen orang bisnis dan 100 persen pendeta yang sudah ditabiskan. Jadi every day over time. Amen. Bagaimana dengan anak saya? Dokter bilang tidak bisa lewat 3 bulan, pasti mati, tidak mati. Dokter bilang tidak bisa lewat 6 bulan, pasti mati, tidak mati. Dokter bilang tidak bisa lewat 1 tahun, pasti mati, tidak mati. Waktu dia usia 2 tahun, dokter bilang kau harus sediakan 100 ribu dolar Singapura untuk dia operasi jantung. Waktu itu saya tidak punya 100 ribu dolar Singapura. But I have a big God. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan salah satu nama Tuhanku adalah Jehovah Rafa. Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Saya tidak pergi ke dokter lagi, doa, doa, doa. Saya tidak bilang kalau sakit tidak ke dokter ya. Saya tidak bilang begitu ya. Cuma waktu itu kondisi dan situasiku tidak memungkinkan aku untuk berobat lagi. Jadi maksudnya saya tidak pergi ke dokter lagi. Tetapi doa dan doa dan doa. Waktu itu juga ketemu si ganteng ini di gereja. Ganteng enggak? Ganteng enggak? Mirip Yakuza enggak? Mirip ya. Tapi ini versi kudus, jadi Holi Yakuza. Oke, ya. Jadi ketemu Holi Yakuza di gereja. Sama-sama kita berdoa, satu gereja berdoa. Di komsel juga berdoa. Dan sewaktu anak saya enam tahun, dokter bilang pergi kamu. Sorry, Tuhan berkata pergi bawa anak kamu ke dokter. Dokter yang sama, kardiologis. Saya pergi dan cek-cek. Dan kardiologis berkata, apa yang kamu lakukan terhadap Mandang? Saya bilang saya tidak melakukan apa-apa. Dia bilang tidak mungkin. Kamu lihat ini report, ECG report yang lama. Kamu lihat ini yang baru. Ini jantungnya sempurna. Dan menurut ilmu ke dokteran, kata dokter ini adalah suatu hal yang tidak memungkinkan. Sebab dari berlobang sampai tidak berlobang, dari ilmu ke dokteran, mereka bilang mereka bisa mengembangkan rekod. Artinya, lobangnya akan mengecil, mengecil, mengecil sampai tutup tidak berlobang. Mereka bisa trace back. Tetapi di kasus anakmu, sewaktu mereka membandingkan yang lama dengan yang baru, tidak ada hubungannya, tidak ada koneksinya. Ibaratnya, yang lama itu dan yang ini, yang jantung yang ini, ibaratnya ada satu tangan yang mengeluarkan yang lama, yang rusak. Dan memberi jantung yang baru. Siapa yang bisa melakukan mujizat seperti ini, jika bukan Tuhan kita, Jehova Rafa. Amen. Dari security God, menjadi seorang pengusaha. Mujizat seperti ini terjadi. Apa yang suka kita katakan sebagai Kristen? Kita Kristen suka mujizat kan? Betul? Kalau dapat mujizat, apa yang kita katakan? Haleluya. Puji Tuhan. Betul? Betul ya. Anak saya mendapatkan mujizat. Sekarang anak saya sudah usia 2, September ini dia 25 tahun. Sudah bekerja. Jadi kalau kita mendapatkan mujizat seperti ini, apa yang kita katakan? Haleluya. Puji Tuhan. Betul? Betul ya. Saudara, kalau proses gimana? Saya mau membagikan sedikit ya, proses kehidupan selama 10 tahun ini. Apa yang saya lalui? Kalau sudah dengar proses semua begitu. Bayangkan ya saudara ya, kegiatan saya sehari-hari, bertahun-tahun ya. Perut masih lapar. Jam 8.30 sampai jam 5.30 saya harus kerja di kantor. Jam 7.00 sampai jam 10.00 malam saya harus kuliah. Kuliah di Singapura enggak main-main. Jam 11.00 saya pulang ke rumah. Sewaktu itu mama saya sudah capek, saya harus mengambil alih. Jadi saya harus jaga anak saya dan anak saya setiap 2 jam bangun. Enggak ada pembantu ya. Jadi dari jam 11.00 malam sampai jam 6.00 pagi saya harus jaga anak saya yang tiap 2 jam bangun. Saya harus beresin rumah, cuci baju, setrika, dan saya harus belajarkan kuliah kan. Kuliah you got to do the love thesis. Project, bahasa Inggrisnya susah setengah mati, orang Singapura baca sekali udah ngerti. Saya baca 10 kali pun belum tentu ngerti. Dan karena uang enggak cukup harus bake cookies untuk pemasukan kedua, bake mushroom untuk dapat tambahan biaya, tiap tambahan kedua. Itulah kegiatanku tiap hari saudara, setiap hari. Dan satu hari mungkin cuma bisa dapat tidur 2 jam. Saudara, jika saudara harus melalui kehidupan seperti ini bertahun-tahun, apa yang saudara lakukan? Ayo jujur. Bagaimana perasaan saudara? Hancur di sini orang jujur, ada lagi? Give up, oke. Ada lagi? Yang sudah pasti itu komplain kan? Menggerutu. Betul? Ya? Jangan. Kenapa? Satu-satu dengan dosa, satu dosa yang Tuhan sangat benci adalah dosa menggerutu. Jangan seperti anak Israel yang seharusnya masuk ke tanah perjanjian dalam waktu 4 hari. Tetapi karena dosa menggerutu satu generasi lenyap dan 40 tahun kemudian generasi berikutnya masuk di dalam tanah perjanjian. Amen. Mungkin juga saudara bisa berkata, oh jadi kepahitan. Ya? Dan bisa juga jadi tidak mau mengampuni. Ya? Dan bahkan bisa jadi depresi atau tawar hati. Setuju? Kok diam? Setuju enggak? Setuju ya saudara ya? Tetapi saudara lihat, saudara bisa memilih depresi, marah, kepahitan, komplain, komplain terus ya. Tetapi ada satu pilihan lain saudara yang bisa saudara lakukan. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau imanmu tidak disertai oleh perbuatan ketaatan, pada hakikatnya imanmu tidak berfungsi, tidak bernilai, tidak efektif. Dan bahkan imanmu itu tidak sanggup menyelamatkan jiwamu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tuhan jikalau aku berkata aku punya iman untuk menerima keselamatanku, itu harus disertai perbuatan ketaatan. Artinya apa? Perbuatan ketaatan. Contohnya begini saya mau demonstrasikan ya saudara ya, saudara bisa praktekkan setiap hari di rumah. Ini lagi capek, lagi capek. Tidak ada terobosan. Apa yang saya lakukan? Tuhan, suka cita Tuhan adalah kekuatanku. Suka cita Tuhan adalah kekuatanku. Satu hari saya bisa pertakatan itu berapa kali? Kadang 500 kali. Di hari-hari yang begitu susah ku lewatin, kadang saya bisa pertatakan itu seribu kali. Sebab iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu tidak bisa dibuat-buat. Iman itu juga tidak bisa ditransfer-transfer. Iman itu tidak bisa datang dari apapun kecuali dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amen. Amen ya. Oke, saudara lihat di Yakobus pasal 2 ayat 22. Kalau bisa tolong ditayangkan Yakobus pasal 2 ayat 22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lihat ya, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya mau membaca penerjemahan Ibrani dan Gerika. Penterjemahan Ibrani dan Gerika secara keseluruhan firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan ketaatan. Dan oleh karena perbuatan-perbuatan ketaatan itu imanmu mencapai efek tertinggi dan tersempurna. Artinya begitu saudara, saya punya iman kan. Tetapi sewaktu saya kena masalah, jikalau imanku disertai oleh perbuatan ketaatan. Yaitu berkata sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Dan tidak menolak untuk depresi. Di situ saya memetrakan iman bekerja sama dengan perbuatan ketaatan. Di situlah imanku akan mencapai efek tersempurna. Amen. Ini bukan sekedar teori saudara. Ini yang bisa saudara praktekkan setiap hari. Jikalau saudara praktekkan setiap hari. Engkau pasti akan keluar menjadi lebih dari pemenang. Mau itu apapun situasi dan kondisimu. Amen. Amen. Jadi beginilah. Terus sewaktu anak saya usia 7 tahun. Kita pun menikah. Dua tahun saya menikah dengan Pastor Jason di gereja. Dan setelah itu dia pun sering pusing, sering muntah, dibawa ke dokter. Dokter bilang, suami kamu kena kanker otak. Kanker otak yang begitu langka, satu-satunya di seluruh Singapura dia yang kena. Di seluruh Amerika Serikat tidak lebih dari 50 orang yang kena kanker semacam ini. Di seluruh dunia tidak melampaui 200 orang yang kena kanker semacam ini. Karena begitu langkahnya, dua profesor dari Singapura, satu dari NNI, Alibeda Otak, dan satu dari THT, mereka bergabung, mereka mempelajari kasus ini. Dan mereka, ini Alibeda Singapura ya, profesor mereka juga tidak tahu bagaimana menanganin. Dan mereka harus undang dua profesor dari John Hopkins, Amerika Serikat untuk datang. Mereka berempat, mereka mempelajari kasus ini. Dan kasus ini ditayangkan di Medical Journal di Singapura. Judulnya begini, kasus nomor satu ditemukan di Singapura. Endo-Lymphatic Sex Tumor, Mr. Jason Ong. Cara terkenalnya begini saudara. Mau saudara cara terkenalnya begini? Tidak mau kan. Dokter mengambil kesimpulan, tidak ada obat. Kenapa tidak ada obat? Tidak ada perusahaan obat yang mau menciptakan obat untuk menyembuhkan, tidak melampaui 200 kasus. Jadi kasus kamu tidak bisa operasi, tidak ada kemo, tidak bisa diapapain, cuma bisa coba dioperasi. Tidak ada kemoterapi, tidak ada terapi yang lain-lain, tidak ada obat. Kita sudah melayani Tuhan sewaktu itu. Dan kita bertanya dong, betul Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada diri kita. Tahu saudara, Tuhan jawab apa-apa? Sewaktu kita masing-masing doa, kita mendapat ayat yang sama. Roma pasal 8, ayat 28. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rancangannya. Di Alkitab ditulis begini, Allah akan turut bekerja. Betul? Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau menurut saya itu kurang tajam. Yang di versi bahasa Inggris, firman Tuhan berkata seperti ini. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Artinya maupun apa itu pun situasi dan kondisi kita. Mau seburuk apapun akan mendatangkan kebaikan. Asalkan kita tetap mengasihi Tuhan. Asalkan kita tetap percaya. Yaitu taat, yakin, bersandar sepenuhnya kepadanya. Amen. Saya tidak mengerti. Saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan semacam apa yang akan keluar dari kanker yang begitu langka. Enggak ngerti kan? Enggak ngerti kan? Setuju? Enggak ngerti kan? Tapi saudara, kita tidak perlu mengerti. Amen. Kita tidak perlu mengerti. Kita cukup percaya. Nah, percaya yaitu taat, yakin, dan bersandar sepenuhnya. Inilah posisi kita sewaktu itu. Tuhan, kita tidak mengerti. Tetapi jika engkau berkata, ini akan mendatangkan kebaikan. Suka-suka-mu Tuhan. Suka-suka-mu. Ke operasi, operasi 20 jam. Saudara coba pegang, ini di belakang telinganya. Ini keras kan? Ada tulang kan? Sebelum di operasi, itu tulang harus digergaji dulu. Sudah digergaji, barusan mereka bisa masuk dan ditanganin oleh dua alibeda sama-sama 20 jam. Setelah 20 jam di operasi, dokter mengambil satu kesimpulan. Dia berkata, maaf kita sudah terlambat. Kenapa terlambat? Karena tumornya begitu ganas, sudah memakan habis gendang telinganya. Jadi dari sini kosong ya. Gendang telinganya sudah dibuang. Karena tumornya begitu agresif, sudah memakan habis saraf-saraf yang ada di sini. Dan karena tumornya sudah begitu agresif, sudah melebar dan sekarang sudah melekat di saraf utama. Jadi tidak bisa diapapain. Kalau disentuh, tidak hati-hati saraf utamanya pecah, dia akan mati atau keluar menjadi vegetable. Jadi dokter berkata, ini menurut perkiraan kita ya, ilmu kedokteran, cuma ada waktu enam bulan. Bisa hidup. Enam bulan ini, tumor ini akan terus memakan habis saraf utamanya. Dan saraf utamanya pun akan pecah. Nanti cara dia mati begini. Tiba-tiba dia akan tergeletak dari mata, hidung, mulut, telinga, akan keluar darah. Beginilah cara dia mati. Saya bisa tolong minta pemain keyboard-keyboard doang yang untuk maju. Itulah kenyataan kita saudara, setelah 20 jam dioperasi. So waktu itu dia masih di ICU. Terus dia sudah sadar dan saya bertanya kepada dia. Gimana ya sekarang ya? Dokter berkata, kamu cuma bisa hidup enam bulan. Dan inilah cara kamu nanti akan mati. Serah mau tahu jawaban dia apa? Jawaban dia adalah begini. Saya gak peduli apa yang dokter katakan. Selagi aku masih hidup. Selagi aku masih bernafas. Aku akan pastikan setiap hari aku akan melayani Tuhan lebih lagi. Dokter bilang aku ada enam bulan. Saya bilang iya. Setidaknya aku ada enam bulan. Kalau aku bisa keluar dari rumah sakit ini masih bisa beraktifitas. Kamu jangan fokus bisnes-bisnes lagi ya. Ayo kita sama-sama pergi. Lebih agresif lagi melayani Tuhan. Ke bangsa-bangsa. Lebih agresif lagi memberitakan injil. Lebih agresif lagi. Sebab tujuan hidupku adalah ini. Jika suatu hari aku bertemu dengan Tuhan. Aku mau mendengar dia berkata. Sangat baik. Sungguh baik. Engkau sudah melakukan yang terbaik. Sebab buat aku, aku sudah memilih dengan tegas. Jikalah aku hidup, kehidupanku adalah untuk Kristus. Tetapi jikalah aku mati adalah beruntung. Amen. Benar-benar keluar dari rumah sakit masih bisa beraktifitas. Bisa tolong ditayangkan itu foto-foto misi. Yaudah kita pergi. Bangsa pertama yang Tuhan kirim ke kita bukan yang ini. Yang foto-foto misi. Bangsa pertama dituruskan aja. Dipencet aja. Bangsa pertama yang Tuhan kirim ke kita adalah Pakistan. Dari Pakistan kita ke Filipina. Dari Filipina kita ke Kamboja. Dari Kamboja kita ke Cina. Dari Cina kita ke Malaysia. Dari Malaysia kita ke Indonesia. Bangsa, bangsa. Saudara saya tayangan foto-foto ini bukan untuk minta dana. 17 tahun kita melayani Tuhan di dalam misi. Tidak ambil gaji dari gereja. Tidak ambil gaji dari pelayanan. Tetapi kita ambil kebutuhan kita semua dari usaha kita. 17 tahun tidak pernah sekalipun kita harus minta dana. Jikalau Tuhan panggil dia sendiri yang akan menyediakan. Amen. Hamba Tuhan tidak perlu minta kebun. Sebab kita bekerja terhadap Tuhan kita yang memiliki seluruh dunia dan alam semesta. Amen. Itulah kita berjuang. Pelayanan kita melebar. Pertama mulai dengan anak 30. Dari anak 30 menjadi anak 300. 300 anak. Dari 300 anak menjadi 600 anak. Ini miskin sekali. Dari 600 anak menjadi 900 anak. Jadi ini ya intinya begini ya. Sewaktu di Singapura kita kerja. Kita kerja keras. Dengan kanker yang masih ada di otak. Kita kerja keras. Kita ambil dananya. Begitu ladang misi memang gak bisa tolong ini bisa tolong. Baliknya. Inilah tempatnya. Tadi yang tadi. Yang tadi tolong. Yang tadi tempat perkumuhan itu. Fotonya yang tadi. Nah ini ini. Eh. Ini di tempat dimana kita melayani. Saudara tau gak disitu makanan mereka apa? Ada sejenis makanan. Ini di Manila. Ada sejenis makanan. Yang mereka sebut pak pak. You know what is pak pak? Pak pak is. You makan ayam goreng. Habis makan you buang kan. Semua akan dikumpulkan. Di satu kantong hitam. Akan dibawa ke tempat ini. Terus waktu anak-anak itu melihat. Wow. Ayam goreng. Itu makanan bekas ya. Mereka akan rebut. Ambil. Semua bawa ke rumah. Saya pernah duduk di salah satu rumah di dalam. Bersama dengan keluarganya. Saya lihat itu pak pak di bawah pulang ke rumah. Saya bingung mau diapain ya ini. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Mereka cuci. Habis cuci. Digoreng lagi. Habis goreng. Mereka makan. Saudara. Apa sih masalahmu? Tahu gak? Masalah kekristenan zaman now itu apa? Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bersyukur. Tuhan sudah memberkati begitu banyak. Tetapi kita selalu merasa tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Orang lain ada. Aku harus ada. Oleh karena itu depresi. Tidak tahu berterima kasih. Sampai saat ini masih ada orang yang makan sampah saudara. Berterima kasihlah jika kita dikasih makan. Tidak sampah. Bukan sampah. Saudara. Ayo diteruskan. Pelayanan kita pun bertumbuh. Dari 900 anak menjadi 1200 anak. Dari 1200 anak menjadi 1500 anak. 6 bulan kemudian tidak mati. Tetapi tumurnya juga melebar. Dari 30 persen yang melekat di syarab utama melebar menjadi satu bola golf. Jadi kemana-mana ya melayani Tuhan ya. Doain buat yang sakit ini dengan satu tumor di kepala. Dari sebesar satu bola golf melebar menjadi satu butir telur di otak. Dari satu butir telur melebar menjadi dua butir telur ukurannya. Satu di dalam otak. Satu di luar otak. Saudara, kanker itu sakit. Apa yang dia lakukan? Di kantong dan di tas kita tidak pernah ketinggalan obat antisakit. Di tempat perkumuhan seperti ini enggak ada dokter. Kita di Singapura sangat nyaman. Dokternya semua bagus-bagus. Tapi di tempat seperti ini enggak ada dokter. Kalau sakit gimana? Pertama, Panadol extra strong. Sekali makan dua. Empat. Enam. Delapan. Tidak mempan lagi. Ganti. Ponstan. Dua, empat, enam, delapan. Tidak mempan lagi. Ganti. Akoksnya. Dua, empat, enam, delapan. Tidak mempan. Yang mempan cuma morfin yang ditentang. Saudara mau tahu berapa lama kita menjalani proses seperti ini? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun ini ibaratnya berjalan di suatu terowongan yang sangat gelap gulitan. Bahkan tidak ada satu cahaya pun di ujung terowongan itu. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bergandeng tangan dengan erat. Dan di satu tangan lagi, bergandeng tangan. Tuhan. Saudara, iman. Jikalau tidak disertai perbuatan ketahatan. Imanmu pada hak-haknya mati. Amen. Sepuluh tahun. Saya enggak pernah lihat dia sekalipun marah sama Tuhan. Sepuluh tahun saya enggak pernah lihat dia berkata seperti ini. Tuhan engkau harus sembuhkan aku. Engkau harus sembuhkan aku. Oleh karena bilir-bilir aku sembuh. Jikalau engkau tidak sembuhkan aku. Aku tidak mau lagi melayanimu. Enggak perlu. Apa yang dia lakukan? Setiap kali sewaktu dia sakit. Dia akan cari satu sudut. Dia akan berlutut. Satu tangan dia akan letakkan di bagian yang sakit. Satu tangan lagi dia akan naik kepada Tuhan. Dan inilah yang dia katakan. Tuhan. Bahkan dalam kondisi seperti ini pun. Aku sudah memilih dengan tegas. Aku masih tetap mau mengucap syukur. Dan berterima kasih kepada. Kadang-kadang sakitnya akan tiba-tiba hilang. Kita juga enggak tahu. Ini bukan suatu metoda. Tetapi itulah kenyataan. Kadang-kadang sakitnya enggak hilang. Kadang-kadang apa yang cuma dia bisa katakan. Dari mulut cuma begini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara gosok gigi. Ngedera ludah. Odol kan. Keluarnya warnanya putih kan. Dia punya gosok gigi. Ludah keluarnya merah. Setelah itu akan mendengar suara. Suaranya akan berkata seperti ini. Dimana Tuhanmu? Engkau berpikir engkau hebat melayani Tuhan. Bahkan Tuhanmu tidak sanggup menyembuhkan. Sepuluh tahun lihat badanmu makin melemah. Ngarah makin keluar. Dan kamu pasti mati. Bagaimana jikalau suamimu mati? Bagaimana jikalau anakmu kehilangan papa kedua kali? Bagaimana, bagaimana, bagaimana. What if? Begitu kita dengar what if kita langsung depresi. Down. Betul? Mau tahu jawaban dia apa? Jawaban dia adalah begini. Engkau mau tahu dimana Tuhanku? Aku enggak perlu merasa. Oh bulu berinding, berinding. Oh rok kudus, bulu berinding. Di situ Tuhanku tidak perlu. Tidak perlu. Kalau itu ada, bagus. Tapi biarpun jikalau aku tidak merasakan apa-apa. Biarpun yang kurasakan adalah sakit dan sakit dan sakit sepuluh tahun. Inilah jawabanku. Aku sudah memilih dengan tegas. Di sinilah Tuhanku. Salah satu namanya adalah Immanuel. Dan janjinya adalah ia tidak pernah meninggalkanku. Ia tidak akan pernah membiarkanku. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di situlah Tuhanku. Apakah saudara sudah memilih dengan tegas? Jikalau saudara tidak memilih dengan tegas. Di akhir-akhir zaman edan ini. Saudara akan goya terus. Goya terus. Goya terus. Dan firman Tuhan diakobus dikatakan. Jikalau engkau goya terus. Kadang percaya, kadang tidak. Kadang doa, kadang tidak percaya. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa saudara. Jikalau engkau sudah memilih menjadi pengikut Kristus. Ayo menyebrang. Ayo menyebrang. Dan modalmu cuma taat, yakin dan percaya sepenuhnya. Amen. Itu bagianmu. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Amen. 2013 Maret tidak bisa kemana-mana lagi. Coba bisa tayangkan. Tayangkan itu foto di rumah sakit. Kasih saya lima menit lagi ya. Inilah kondisinya. Tidak bisa beraktifitas. Tidak bisa keladeng misi. Tidak bisa bekerja. Inilah kondisinya. Jumat dia dioperasi. Jumat sewaktu jam 2 dimasukin. Sekitar jam 7 dia dikeluarin. Kondisi dia saat itu. Sewaktu dikeluarin matanya sudah tidak bisa melihat. Tidak bisa bernafas. Sakit sekali. Sakit sekali. Dan dia berkata. Aku mau pulang ke rumah bapakku. Aku capek. Sudah cukup waktunya. 10 tahun sudah aku berikan yang terbaik. Sabtu kita sudah pamitan. Kita sering memeluk. Foto sudah disediakan. Pemakaman semua. Keluarga semua. Barang-barangnya juga semua sudah dikasih ke saya. Saya mau berkata kepada pasangan suami istri. Tahu enggak apa yang saya pelajari 10 tahun ini? 10 tahun ini berjuang melawan kanker bersama suami saya. Inilah yang saya pelajari. Tahu enggak saudara? Suami istri khususnya. Bahkan mau mengasihi pun tidak cukup waktu. There's not even enough time to love. Kenapa sih kok kita mau berantem terus? Gara-gara makan apa bisa berantem? Gara-gara mau pergi kemana bisa berantem. Punya duit berantem. Enggak punya duit lebih kenceng lagi berantem. Saudara sadar enggak? Satu-satunya tempat di mana saudara masih bisa saling mengasihi sebagai suami istri. Sewaktu kaki saudara menginjak di tanahmu. Bumi ini. Sebab di surga kita bukan suami istri lagi. Dia berkata kepada saya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Biar suatu hari aku akan ketemu kamu di surga. Jangan pernah nangis. Jangan pernah marah sama Tuhan. Aku mati. Tetaplah melayani dia. Tetaplah setia. Saya berkata oke. I'll see you in heaven. But in heaven, do you even know my name? Tahu enggak siapa namaku, siapa aku. Tahu enggak? Saya enggak tahu. Saya enggak ada jawabannya. Banyak yang kita tidak ada jawabannya saudara. Tapi kenyataannya adalah begini. Kita tidak perlu tahu semuanya. It's okay. Nanti ketemu Tuhan kita bertanya. Amen. Apa yang terjadi? Sabtu jam 12 tengah malam. Saya lagi tidur, nungguin dia. Dari ranjangnya, badannya gemetar. Ranjangnya pun gemetar. Terus dia langsung tiba-tiba buka mata dan dia nangis. Dia enggak pernah nangis. 20 jam di operasi pun enggak pernah nangis. Ini model tampang-tampang begitu. Holi Yakuza enggak pernah nangis. Kecuali di jamal Tuhan. Armatanya keluar semua. Jesus is here, Jesus is here. Dia berkata seperti ini. Terus saya buka mata, saya lihat ranjangnya gemetar. Badannya gemetar. Dia itu bukan orangnya yang super drama. Enggak, enggak, enggak. Kayak begitu punya. Saya lihat dia, saya tahu ini pasti suatu hal yang terjadi. Saya bangkit dan saya mau menjama dia di ranjangnya. Sebelum sempat saya menjama dia. Saya tergeletak. Tersungkur di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang begitu kudus. Hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Tahu enggak, saudara? Satu-satunya yang kuinginkan waktu itu adalah biar dia sembuh. Kan? Betul? Tetapi di hadirat seperti itu. Enggak berani ada permintaan apa-apa yang keluar dari bibir itu. Sebab Tuhan begitu kudus. Saudara, kita tidak tahu masuk di dalam hadirat Tuhan. Setiap kali kita masuk di hadirat Tuhan, pasti ada maunya. Setiap kali kita doa, pasti ada maunya. Tuhan, Engkau harus lakukan ini. Engkau harus lakukan ini. Engkau harus lakukan ini. Betul, saudara. Saudara, jadi kalau saudara tahu masuk di hadirat Tuhan. Cukup satu hal yang saudara minta. Tuhan, insafkan hatiku. Tuhan, biar aku mau menyerupai-Mu. Cukup satu hal yang saudara. Cukup satu hal itu. Dan yakin sepenuhnya. Kita pun akan bersama dia di kerajaan surga. Begini masih belum cukup? Sudah cukup, saudara. Yang lain-lain bonus. Amen. Tiba-tiba saya melihat dia tarik nafas. Terus dia tidur-tidur. Keesokan harinya, minggu. Jumat dioperasi ya. Ini minggu. Jam 8 pagi, suster bangunin saya. Halo, bangun, bangun. Saya bangun. Di mana suamimu? Suamimu hilang. Kok enggak ada di ranjang? Saya kaget, saya buka mata. Hah? Dia enggak ada di ranjang? Apa udah di rap chat ya? Kaget gue. Suster juga kaget. Dia pencet tombol darurat. Kering. Pasien hilang. Pasien hilang. Kita berdua lagi kalang kabut ya. Yang ini, dia buka pintu toilet. Kok ribut di luar? Kalian cari aku ya. Aku enggak hilang kok. Aku ada di sini. Kita dua lagi bengok. Hah? Lu berdiri sendiri? Jalan sendiri? Mandir lagi? Kita bisa cium bau ini ya, sabun wangi ya. Kok bisa? Suster lihatin dia. Kamu tahu nama kamu siapa? Kamu tahu kamu di mana? Dia bilang, tenang. Tenang, tenang. Suster bilang, no tenang. No tenang. Kamu tahu, you operasi otak. Operasi otak enggak bisa jalan tujuh hari. Karena equilibrium-nya belum stabil. Bisa jatuh. Lu sendirian. Di mana selang-selangmu kamu cabut sendiri? Dia bilang, tenang, tenang, tenang. Semalam, Yesus datang. Last night, Yesus came. And he touched me right here. Dia menyentuh aku di sini. Dan dia menghembus nafas baru di lubang hidungku. Dan aku tertidur setelah itu. Dan pagi ini, saya bangun. Saya bisa melihat dengan jelas. Saya lihat kamu lagi istirahat. Saya enggak mau bangunin kamu. Sakitnya hilang. Just like that. Karena sakitnya hilang. Saya coba. Mau turun ranjang. Biar saya bisa berjalan enggak. Saya bisa minta tim WL untuk maju. Saya coba ya. Turun ranjang. Eh, saya bisa berdiri. Sakitnya hilang. Saya bisa berdiri. Yaudah, gue cabut-cabut. Itu selangku sendiri. Kan udah enggak sakit kan. Saya coba bisa berjalan enggak. Saya jalan. Eh, saya bisa berjalan. Enggak pusing. Ini operasinya Jumat loh. Ini minggu ya. Terus panas. Panas sekali. Di dalam itu sepertinya ada api. Ya, panas sekali. Yaudah, saya kemandi. Suster marah. Kamu pasien nakal. Balik kamu ke ranjangmu sekarang juga. Aku panggil dokter kamu. Dia panggil dokternya. Dokternya itu NNI Profesor nomor 2 di Singapura. Kristen juga. Dokternya datang. Cek, 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 cek. You yakin? You okay ya? Dia bilang, ya I'm okay. Dokternya bilang. Tahu enggak? Satu tahun saya operasi beda otak 50 kasus lebih. Saya enggak pernah melihat muzijat semacam ini. Saya enggak pernah melihat kesembuhan secepat ini. Pasti itu kesembuhan dan muzijat datang dari Tuhan kita. Saudara, Senin sebelum jam 12 kita bertiga. Saya, suami, dan anak saya Yuel. Kita bertiga. Jalan kaki keluar dari rumah sakit itu tanpa kursi roda. Dan sekarang hari ini saudara bisa menyaksikan sembuh. Kelihatan seperti orang sakit enggak saudara? Tidak ya? Kelihatannya kuat ya? Saudara, Tuhan masih nyata. Tuhan bukan cuma nyata 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini dia masih nyata. Dia masih menyentuh. Dia masih memulihkan. Dia masih menyembuhkan. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus memilih dengan tegas. Di zaman-zaman edan seperti ini. Hari-hari akan menjadi lebih sukar. Hari-hari akan menjadi lebih jahat. Saudara harus bangkit. Berdiri kokoh di atas firman Tuhan. Jangan lagi goya. Keluarkan itu pedang rohanimu. Dan bertempur melawan hari-hari yang kejam ini. Hari-hari yang sukar ini. Hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Jikalau engkau tetap pegang kepercayaanmu. Yaitu taat, yakin, dan bersandar sepenuhnya. Engkau pasti akan keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amen. Amen. Terima kasih. Tuhan berkati.